hai hai oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja teman-teman ya semuanya makin lihat video tadi ya saya disini akan sedikit menjelaskannya gimana saya bisa mendapatkan bisa sholat istilahnya bisa sholat di rodo ya sholat dhubur di sahabat pertama ya teman-teman ini bener ya saya nggak ada impi sama sekali bisa sholat di situ ya dan menjadi sahabat pertama ya teman-teman di belakang itu sahabat pertama Masya Allah dan kesempatan ini mungkin hanya satu kali ya seumur hidup mungkin ya teman-teman Masya Allah saya pun nggak nggak ngira hari itu saya bisa sholat di di rodo dan menjadi sahabat pertama ya di sholat dhubur bertanggakan 29 ya teman-teman Maret 2022 dan disitu saya bisa melihat sendiri dengan mata saya sendiri melihat muad dan naik dan memandangkan adanya sholat dhubur itu dan saya juga bisa melihat langsung imam di depan mata saya sendiri di Majid Nabawi ya teman-teman sebenarnya teman-teman ya saya di sana itu sudah mengantarkan jenazah ya teman-teman untuk disolatkan ya ini jenazah salah satu warga negara Indonesia yang mukimin di sini tentunya di Madinah dan saya dikasih amanah oleh pihak keluarganya untuk mendokumentasikan dan proses pemakaian panggung mahkamannya ya teman-teman langsung aja teman-teman gimana saya di sana ya maksudnya di rodo ya teman-teman ini video berikut ini saya sekarang sedang menunggu salat duhur di Majid Nabawi dan Alhamdulillah sekarang saya menjadi orang sebesar ya belum tentu semua orang bisa salat di sini ya ini paling depannya ini saya paling depannya teman-teman di belakang sana tempat muad dan sebentar lagi sebentar lagi akan ditemukan adanya teman-teman sebentar lagi ini ya teman-temannya nggak ada jemaah lainnya di sini ini khusus spesial nih lihat di tempat muad dan sebelah sana salat lagi ya teman-teman saya kami ngasihkan langsung adhan tubuh di Majid Nabawi ya teman-teman Masya Allah sudah naik ya teman-teman sudah naik ya teman-teman sudah naik ya sebetulnya kita tonton ya Allah 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga Beliau meninggal dalam keadaan Usnal Khatim Dan diampuni segala dosa-dosanya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton